Intro Selamat pagi Mimisa, salah satu cara terbaik untuk menghormati rakyat adalah dengan menghadirkan beragam bakal calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah di ajang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dengan cara ini pilkada selaitnya pesta demokrasi sehingga benar-benar semarak dan bernyawa bukan sekedar ritual 5 tahunan tanpa makna. Pilkada Serentak 2024 sempat dibayang-bayangi kekhawatiran terjadinya paceklik calon pemimpin daerah karena syarat dukungan yang terlalu berat bagi partai politik atau gabungan partai politik baik untuk mengajukan calon bupati, calon wali kota maupun calon gubernur. Kabar baiknya kesulitan itu akhirnya teratasi setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membuat terobosan luar biasa melalui putusan nomor 70 PUU XXII 2024. Sehingga partai politik yang awalnya tidak bisa mengusung siapapun sebagai calon kepala daerah karena tidak punya rekan partai untuk memenuhi ambang batas kini bisa mengajukan calon sendiri. Putusan MK itu telah mengubah kondisi pilkada 2024 dan itu membuat banyak perubahan. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di siar ini Rabu 28 Agustus 2024 dengan tema Cara Terbaik Menghormati Rakyat bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemisah juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemisah pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Bung Aris selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita akan melihat ramainya pilkada ya. Betul. Karena memang sudah ada sekian calon yang mendaftarkan diri yang tadinya kita pikir akan ada beberapa pilkada manusia melawan kotak. Tapi ternyata kotak kosong itu kemungkinan besar mungkin tidak akan ada. Tapi sebelum kita bahas itu Bung Aris dan pemisah kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda. Jangan ragukan dukungan Nasdem. Ini maksudnya partai Nasdem yang kemarin baru menutup kongres ketiganya ya Bung Aris ya. Betul. Ini yang bilang ini siapa dan maksudnya apa nih? Jangan ragukan dukungan Nasdem. Ya, jangan ragukan dukungan Nasdem ini disampaikan langsung oleh ketua umum partai Nasdem. Surya Paloh dalam penutupan kongres ketiga partai Nasdem yang berlangsung kemarin dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di hadapan Prabowo Pak Surya menyatakan jangan pernah ragukan ketulusan hati, keikhlasan hati partai Nasdem. Ini kan menegaskan, sebelumnya kan memang partai Nasdem sudah menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo nanti. Dan itu ditegaskan langsung di hadapan Prabowo saat penutupan kongres ketiga partai Nasdem tadi malam. Meskipun sebelumnya pada saat Pilpres mengusung yang lain begitu ya? Betul. Dan itu pun disampaikan oleh Prabowo. Prabowo dalam sambutannya setelah sambutan Pak Surya menyatakan bahwa dia menerima dengan lapang hati, lapang dada untuk bergabungnya partai Nasdem dalam pemerintahannya. Dan dia sebutkan juga walaupun pernah berbeda ketika 2024 itu tidak menjadi masalah karena kemudian harus bersatu untuk membangun bangsa. Ini menjadi menarik karena banyak pengamat, banyak masyarakat yang berharap bahwa walaupun bergabung dengan pemerintahan tapi Nasdem tetap bergabung dengan kritis begitu ya. Maksudnya menyuarakan suara rakyat itu yang harus nomor satu bukan yang lain-lain. Betul karena dalam sambutannya kemudian Pak Surya juga menyatakan bahwa bukan dalam sambutan mohon maaf ketika konferensi pers pasca penutupan kongres di hadapan wartawan Pak Surya menyatakan bahwa tidak ada ketika wartawan bertanya soal apa yang diminta tidak ada yang diminta tidak ada memintaan kursi menteri dan segala macam. Ini kan sejalan dengan apa yang disuarakan Partai Nasdem sejak awal bahwa politik tanpa mahar dan dukungan ini semata-mata untuk tantangan bangsa ini ke depan itu sangat luar biasa sehingga butuh soliditas dalam pemerintah nanti. Oke, kita nanti akan ikuti perkembangan dinamika politik ke depannya seperti apa. Kita berpindah dulu ke berita selanjutnya Pak Misa di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda. Efek putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pilkada jadi dinamis. Ini memang sangat menarik ya di atas judul berita ini ada berita foto bagaimana Golkar kemudian beralih dukungan ke Ayrin di Pilguk Banten. Ini apakah dinamis ini akan cukup waktu untuk kita masyarakat Bung Aris memilah dan mengenali calon-calon kepala daerah yang akan kita pilih atau seperti apa? Ya, khusus untuk Banten, kita tahu bahwa Ayrin adalah sosok yang selalu menempati ranking teratas dalam setiap survei di Banten. Kita dibuat terkejut ketika Golkar sebagai partainya tidak mendukung Ayrin. Malah mendukung Ayrin. Awalnya, justru mendukung yang lain. Kander bukan kander Golkar lagi ya? Betul. Kemudian ada putusan MK yang membuat tadi kita sebut dinamis. PDIP yang tadinya tidak bisa mengusung karena kurang suara dengan keputusan MK, dia bisa mengusung. Dan dinamisnya adalah dia mengusung seorang Ayrin yang kader Golkar. Yang bukan kadernya. Malah kader partai lain. Golkar kemudian kembali mengambil Ayrin. Iya. Ini luar biasa dinamis pasca putusan MK ini. Yang judul yang diambil oleh media Indonesia efek putusan MK pilkada jadi dinamis. Betul-betul dinamis. Iya. Yang penting kalau saya sebagai rakyat di daerah ya, Bung Aris, dan saya rasa juga mungkin Bung Aris sama dan teman-teman atau para pemirsa sama. Yang penting adalah yang dinamis ini kemudian bisa menghasilkan pemimpin terbaik. Betul. Karena kalau kemudian hanya sekedar ramai, tapi ternyata yang menang juga sudah ditentukan dari awal dan bukan orang terbaik untuk kita, ya percuma juga ya. Iya kan minimal konsepnya itu kan bahwa partai itu mewakili rakyat, mewakili konstituennya. Aneh ketika sebagian besar konstituennya menginginkan satu sosok dan dia tidak mencalotkan. Itu kan sesuatu yang aneh. Iya, karena kalau kita masih ingat beberapa hari yang lalu kan di Senayan kan sempat ada perbedaan itu, yang katanya wakil-wakil rakyat itu, ternyata kan mau mengusung sesuatu yang berbeda dengan harapan rakyat, dan kemudian rakyat mengoreksinya ya. Oke, kita harapkan bahwa dinamika pilkada ini menghasilkan pemimpin terbaik untuk kita. Kita ke berita selanjutnya di halaman tiga kolom politik, pemirsa Anda bisa lihat soliditas kimplas mengendur. Ini karena fenomena tadi ya, beberapa fenomena seperti di Banten itu, Bung Haris. Bagaimana, apakah artinya soliditas mengendur kemudian akan regang, dan kemudian kimplasnya menjadi lepas, atau seperti apa nih beritanya? Ini kembali gini, efek dari putusan MK. Sebenarnya ini kan pendapat bahwa kimplas mengendur itu dimulai ketika PKS menarik dukungan dari Riza Patria dan Marcel di Tangerang Selatan. Kan PKS kita tahu sudah masuk kimplas untuk di DKI kan? Nah ketika di awalnya di Tangsel dia ikut mendukung Riza Patria dan Marcel, kemudian kan konstituennya bereaksi. Betul, bertanya lah. Bertanya, kenapa? Kok tidak ada yang kader kita katanya begitu kan? Akhirnya dia beralih mengusung calonnya sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan Golkar, yang tadinya bersama kimplas untuk Banten, Andrasoni, kemudian beralih ke Airin. Yang sudah diusung duluan oleh PDIP. Nah, disinilah banyak orang bertanya, apakah kimplas ini goyang, mengendur? Tapi kalau kita bicara kimplas ini kan kita harus bicara dengan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto kan. Apakah hubungan antara kedua tokoh ini mengendur? Itu sudah dibantas sebenarnya oleh pihak. Hasan Nasbi, Hasan Nasbi juga ya. Kepala kantor komunikasi Presiden. Di dalam berita ini juga dikatakan Budi Ari, Ketua Umum Projo ya, atau sebagai Menkom Info, saya tidak tahu. Itu mengatakan bahwa enggak, komunikasi jalan terus, katanya gitu. Ya sudah, kenal. Nah, ini bagian dari dinamika politik yang mesti dicermati dengan gembira, dengan layaknya sebuah pesta di operasi. Karena ini kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa politik itu cair ya, Bu Haris ya. Kita langsung ke editorial, editorialnya masih senapas dengan itu, Pak Mirsa. Cara terbaik menghormati rakyat di dalam editorial dikatakan dengan memberikan beragam calon kepala daerah. Tapi pertanyaan besarnya yang tadi saya tanyakan, Bu Haris, hanya sekedar beragam, hanya sekedar banyak, atau nanti pada akhirnya, November nanti, kita akan melihat kepala-kepala daerah yang terbaik untuk masing-masing daerah. Apa yang mau disampaikan editorial? Ya, yang disampaikan editorial adalah bahwa putusan MK ini membuat pilkada ini benar-benar menjadi pesta demokrasi. Pesta bagi rakyat untuk menentukan siapa yang dia percaya untuk menjadi pemimpin. Setidaknya, ya betul juga kata Leo bahwa apakah nanti akan benar-benar menghasilkan pemimpin yang baik. Tapi setidaknya lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Yang tadinya ada resiko kota kosong, resiko calon boneka, setidaknya lebih baik. Pilihan lebih banyak. Contohnya tadi kan, Ayrin di Banten. Dia survei menyatakan dia memang yang diinginkan oleh rakyat. Tapi ketika dia tidak bisa maju, tidak bisa berkontestasi, itu kan ironi gitu. Nah, ini mengubah itu semua. Kita pertanyaannya adalah apakah kemudian dinamika ini akan terus terjadi? Atau memang di beberapa daerah tetap yang lebih mengemuka adalah kepentingan partai politik ketimbang konstituennya? Kita akan bahas itu, Bung Aris. Dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 28 Agustus 2024. Cara terbaik menghormati rakyat. Cara terbaik menghormati rakyat. Menghadirkan beragam bakal calon kepala daerah, wakil calon kepala daerah diajang pilkada untuk menghormati rakyat. Dengan cara seperti itu, pilkada selayaknya pesta demokrasi benar-benar semarak dan bernyawa. Bukan sekadar ritual lima tahunan yang hampa, tanpa makna. Pilkada selentak 2024 sempat dibayang-bayangi kekhawatiran terjadinya paceklik calon pemimpin daerah. Penyebabnya ialah syarat yang terlalu berat atau threshold bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur. Namun kesulitan itu akhirnya teratasi setelah Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga Tunggal Penafsir Konstitusi membuat terobosan luar biasa melalui putusan nomor 70 garis miring PUU-22 Romawi-2024. Lembaga yang kini tidak lagi diketuai Anwar Usman itu membuat keran demokrasi terbuka kembali. Partai politik yang awalnya tidak bisa mengusung siapapun sebagai calon kepala daerah lantaran tidak memiliki rekan partai untuk memenuhi ambang batas, akhirnya bisa mengajukan calon, bahkan mengusung calon sendiri. Keran demokrasi itu memang nyaris saja tertutup karena ada tangan-tangan tidak terlihat atau invisible hand yang ingin membegalnya di tengah jalan. Hanya dalam hitungan hari, badan legislasi atau balek DPR hendak merevisi Undang-Undang Pilkada dengan mengenyampingkan putusan MK. Namun, rakyat yang sudah muak dengan sandiwara politik serempak bergerak. Mereka turun ke jalan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan sejumlah kota di luar Pulau Jawa seperti di Makassar. Gelombang aspirasi rakyat yang semakin membesar tidak lagi bisa dibendung. DPR akhirnya menyerah. Mereka tidak memaksakan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang berpotensi besar menjadikan negeri ini dikuasai oleh kartel politik. Dalam rapat konsultasi bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI minggu 25 Agustus lalu, para wakil rakyat di Senayan memutuskan untuk menggunakan nurani mereka. Terbitlah peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU baru yang telah mengakomodasi sejumlah putusan MK termasuk soal batas usia pencalonan. Partai politik yang semula tersandra dengan urusan threshold mulai leluasa menyiapkan figur-figur terbaik, baik kader maupun non-kader, untuk menjadi calon pemimpin baru di daerah. Dinamika pencalonan menjelang dan saat pendaftaran calon yang dimulai selasa, 27 Agustus kemarin pun meningkat. Di Jakarta misalnya, PDIP yang kembali memiliki energi untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri hingga kemarin masih tampak sangat intens, mengutak atik pasangan calon yang bakal mereka ajukan. Begitu pula di Banten ketika Partai Golkar Balik Badan mengusung Airin Rahmidiani Ade Sumardi untuk pemilihan gubernur Banten. Partai beringin mencabut dukungan untuk Andra Soni Dimiyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten. Padahal, Golkar sudah menyerahkan formulir B1 KWK kepada Andra Dimiyati sebagai salah satu syarat pencalonan ke KPUD Banten. Di sisi lain, Airin Ade sebelumnya sudah dideklarasikan PDIP sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Apa yang dilakukan PDIP di Jakarta, juga perubahan sikap Golkar di Banten tentu harus diapresiasi. Publik bisa melihat mereka tengah menjalankan fungsinya sebagai partai politik yang sesungguhnya, yakni menjadi sarana kaderisasi dan seleksi pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bukan tidak mungkin langkah itu juga bakal diikuti oleh partai politik lain. Mesti kita tegaskan, kontestasi pilkada tidak melulu dimaknai kalkulasi menangkala, tetapi bagaimana partai politik responsif mendengarkan kehendak rakyat yang merindukan hadirnya beragam bakal calon pemimpin daerah. Inilah demokrasi yang sejati, demokrasi yang memungkinkan rakyat memperoleh banyak pilihan, bukan demokrasi seolah-olah. Demokrasi yang tidak memungkinkan rakyat selaku pemegang kedaulatan sulit mendapatkan pemimpin daerah yang kompetitif dan berkualitas. Di bagian berikut Anda bisa menjelaskan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris kita akan bertanya dulu saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Pagi, Bung. Bang Ray, setelah putusan MK kita lihat semakin banyak calon-calon kepala daerah dan dinamikanya makin ramai. Ada kader yang sudah pastinya tadinya tidak diusung oleh partainya Ayrin oleh Golkar, diusung PDIP, terus Golkar jadi pindah haluan mendukung Ayrin. Ada banyak peristiwa seperti ini. Kalau Anda lihat, apakah artinya dengan semakin banyaknya calon kepala daerah, otomatis itu bisa memberikan kepala daerah yang paling baik untuk rakyat di masing-masing daerah, Bang Ray? Secara teori sih sebetulnya begitu ya. Bahwa makin banyak pilihan, makin kompetitif, makin banyak yang merasa tidak bisa main-main gitu loh. Kan sebelum ada putusan MK ini, kita melihat pilkade itu seperti main-main saja kan. Mana ada pilkade kok lawannya kok tak kosong gitu ya. Padahal sudah dibuat acara debat gitu ya. Kalau kota kosong mau debat sama siapa? Padahal ada kewajiban debat. Iya, oke. Kita cari AI gitu ya. Nah, dengan sendirinya sebetulnya debat itu mengandaikan minimal pasangan itu dua gitu. Betul. Ya, tapi kan kenyataannya enggak. Nah, setelah muncul keputusan MK ini, mungkin sedikit menggeliat ya. Nah, tetapi secara lapangan, putusan ini juga terasa kurang cepat gitu ya. Sehingga mungkin banyak yang tidak siap sebetulnya, baik kader maupun calon maupun partainya untuk mengubah strategi gitu. Iya. Kalau kita... Seperti yang kita lami sekarang kan, kelihatan belum banyak infeknya terhadap di lapangannya ya, akibat putusan MK ini gitu. Oke, Bang Ray kalau kita bicara contoh misalnya Jakarta ya, kan ada sosok yang menurut survei dia tinggi sekali, tapi kemungkinannya kelihatannya besar tidak akan jadi maju di Pilkada Jakarta, karena partai tidak mencalonkan dirinya, walaupun sudah ada putusan MK ini. Kalau Anda lihat artinya masih kepentingan rakyat yang paling terhormat atau kepentingan partai sebetulnya, Bang Ray? Ya, dalam bahasa lain sebetulnya putusan MK ini tidak memberi jaminan bahwa orang-orang dengan elektabilitas tinggi, tapi non-partai dengan sendirinya akan dapat diusip oleh partai gitu. Nah, apalagi kalau tidak ada putusan MK itu, makin nggak mungkin gitu loh. Ya, dalam konteks pencalonan aja sudah di liberalisasi oleh MK, orang-orang yang populer dengan elektabilitas yang cukup tinggi, belum tentu ada jaminan ya. Apalagi kalau misalnya kita masih pakai forback yang lama, 20 persen gitu. Ya, ya. Ini kelihatannya akan benar-benar mengubah sama sekali peta politik, kalau saya kristalkan misalnya Kim Plus itu akan menjadi Kim saja atau bahkan menjadi Kim Minus misalnya begitu Bang Ray? Lebih tepatnya mungkin Kim Plus Minus gitu loh. Nah, atau memang itu hanya di beberapa daerah saja yang berubah, tapi memang hegemoni itu akan tetap kuat di lebih banyak daerah, kalau Anda lihat Bang Ray? Karena menurut saya Kim itu fokus di beberapa tempat, sementara tempat yang lain mereka tidak terlalu, apa namanya itu ya, memfokuskannya gitu. Nah, lima tempat itu setidaknya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, dan mungkin Banten gitu. Tapi kan kenyataannya di Banten udah beda kan gitu lah ya. Nah, saya kira di lima tempat itulah mereka ingin menambah fokus. Nah, di luar itu ya mungkin tergantung kepada partai politik yang masing-masing. Dengan begitu kita melihat tidak ada upaya yang kuat ya untuk memastikan misalnya, di Gorontalo itu harus seragam misalnya gitu ya, atau di Aceh itu harus seragam misalnya begitu. Nah, kenapa disumut ya tentu karena ada Bobi kan. Nah, Bobi menjadi faktor yang memungkinkan mereka merasa harus solid timnya, tambah plusnya gitu. Nah, kalau melihat gelangkat ini semua, saya mengatakan ini ken plus yang minus gitu. Oke. Bang Re, kalaupun sudah ada lebih banyak calon, tapi kalau operasi senyap, itu masih tetap terjadi, seperti yang dipercaya banyak orang terjadi Februari lalu, apakah ada jaminan bahwa lebih banyak calon ini akan meminimalkan atau menghambat operasi senyap itu, Bang Re? Oh, justru sebaliknya bisa meningkat gitu loh. Malah lebih banyak? Karena kompetitif kan. Oh. Ya, mau tidak mau orang harus meluarkan jurus-jurus lain gitu. Oke. Ya, kalau cuma dia lawan kotak kosong kan dia nggak perlu lagi. Misalnya ribu bagi-bagi bansos gitu ya. Ibu politik uang gitu. Yang sudah hampir bisa dipastikan dia menang kok gitu kan. Justru karena kompetisinya makin ketat, ya mungkin bansosnya akan meningkat gitu ya. Lalu politik uangnya juga kemungkinan akan meningkat gitu. Tapi kemungkinannya kalau itu pun terjadi, tidak dalam bentuk diktator mayoritas, atau tirani minoritas kan ya Bang Re ya. Jadi ini akan semakin tersebar begitu ya, serangan-serangan fajar atau senja itu ya Bang Re ya. Ya, pada ujungnya kan mungkin setiap orang akan melakukannya. Kemungkinan ya. Oh. Nah, jadi kalau kita belajar di 2024 yang lalu, di legislatif tadi ya, bukan di eksekutifnya. Ya. Last minute itu yang menentukan. Oke. Guyuran itu? Jadi, guyuran di last minute itu yang sangat menentukan. Jadi karena semuanya guyur, atau bukan semua ya, banyak yang guyur ya, lalu orang paling ingat adalah siapa yang paling akhir gitu loh. Baik. Baik. Ini menjadi tantangan tersendiri, tapi setidak-tidaknya kalau kita lihat dengan putusan MK, bisa membuat demokrasi lebih mendekati bentuknya ya. Lebih sehat. Bukan lagi demokrasi-demokrasian. Betul, lebih sehat. Kenapa saya tahu lebih sehat? Siapapun calon kepala daerahnya nanti, kalau ingin menang, dia harus mempersiapkan diri gitu, karena kompetisinya ketat gitu loh. Iya. Bukan lagi melawan kota kosong, tapi melawan manusia yang tidak kosong gitu ya. Betul, dia ongkak kaki 5 tahun, di ujung dia bilang tinggal kita beli partai kok, kata dia kan. Iya, iya, iya. Baik, kita harapkan memang rakyat mengapresiasi juga nanti dengan rame-rame datang ke TPS pada saat Pilkada November. Terima kasih, Direktur Eksekutif Lintang Madani, Rai Rangkoti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bang Rai. Pertanyaan besarnya itu, Bung Aris, kalau memang sudah banyak calon, tapi kalau masih ada operasi senyap, yang kemudian dikendalikan oleh segelintir pihak, untuk tetap memajukan atau memenangkan yang dari awal memang sudah diusung, kan jadi percuma juga nih, putusan MK, dinamika politik yang terjadi, bagaimana kita sebagai pemilih, sebagai rakyat yang punya hak demokrasi ini, yang punya kedaulatan sesungguhnya, bisa meminimalkan itu. Ya, saya kira disini peran masyarakat untuk mengawal apa yang menjadi hak mereka. Mereka sudah, istilahnya keputusan MK ini sudah memberikan, yuk kalian punya ini, pesta ini, yuk kita kawal gitu kan. Nafas baru ya. Nafas baru, itu yang harus kita kawal. Tapi menarik yang disampaikan Mas Raita, di bawah, semakin kompetitif, semakin banyak nih. Malah justru banyak, banyak, guyuran, apa, upaya untuk bisa memenangkan dengan cara-cara kotor. Nah, disinilah peran kita, media, masyarakat, untuk, kita harus mendapatkan pemimpin yang terbaik, terbaik dari yang ada. Caranya apa ya, kita kawal betul, kita pelototin betul, kita salurkan aspirasi yang memang ada dari dalam diri kita untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Ya, karena kalau kita melihat kan, oke, di beberapa daerah sudah mulai berubah ya, yang tadinya kita pikir hanya akan ada demokrasi-demokrasian, begitu, tapi sudah mulai demokratis. Tapi kan di beberapa daerah yang lain, seperti Jakarta misalnya, yang tadi, fenomena bahwa ada sosok yang menurut banyak survei, itu paling diinginkan rakyat Jakarta, tapi ternyata tidak diinginkan oleh partai-partai politik. Kemungkinan besar sosok ini tidak maju juga. Nah, artinya, apakah kemudian kedaulatan rakyat benar-benar menjadi terhormat, atau ya sebagian saja, Bung Aris? Ya, sebenarnya kan ini karena sistem politiknya seperti itu, bahwa suara rakyat diwakili oleh partai politik. Dan yang bisa mencalonkan. Dan yang bisa mencalonkan untuk maju sebagai pemerintah adalah partai politik. Itu sistemnya. Ya, kita harus hormati sistem itu. Ada jalur independen, tapi amat sangat susah. Ada jalur independen. Sudah cukup demokratis, ya. Ya, itu yang dimanfaatkan. Ya. Betul? Ya. Nah, itulah. Ya, faktanya seperti itu. Kalau mau diubah, ya diubah. Partainya. Partainya. Mengenai sistemnya. Kalau kita melihat ada beberapa masyarakat ya yang mengatakan ah kecewa nih dengan pilpres yang lalu, dengan pilek yang lalu dibuat-buat dalam tanda petik. Lalu berharap sosok yang tadinya diusung akan muncul. Terus menduga kemungkinan sosoknya tidak akan muncul lagi. Wah, saya jadi tidak mau ikut nih. Ini beberapa orang sudah mulai mengatakan begitu. Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk jangan membuang hak demokrasinya di pilkada ini, Bu Garis? Ya. Sifat apa, sikap untuk antipati terhadap sebuah proses pemilihan umum ini. Ini kan muncul ketika putusan MK pilpres 90, ya kan? Disitulah muncul apa apatisme masyarakat terhadap sebuah sistem pemilu. Kekecewaan, tuh ya? Kekecewaan. Tapi kan kemudian kita harus lihat apa yang dilakukan oleh MK untuk pilkada ini. Seperti judul-judul yang dipilih oleh editor NBD, media Indonesia cara terbaik menghormati rakyat. Jadi masyarakat harus melihat bahwa MK sudah memberikan sudah berupaya, sudah berupaya mengembalikan marwahnya sebagai apa namanya pengawal konstitusi. Mari kita apa, kita manfaatkan. Sambut dong. Memang tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi seperti Leo tadi katakan, ini sudah mendekati bentuknya sebuah demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sempurna, tapi ini sudah mendekati bentuk sempurna dari sebuah demokrasi. Tadi Bang Ray mengatakan, Bung Aris, bahwa waktu yang akhirnya kemudian menjadi hambatan atau constraint. Karena putusan ini kan juga baru ya, putusan MK. Dan akhirnya partai-partai politik itu juga terkejut-kejut kalau saya melihat. Dan mungkin kita tidak bisa melihat sosok terbaik di setiap daerah yang akan dicalonkan oleh partai politik. Nah, dengan kondisi yang belum ideal banget begini, apa yang kita bisa lakukan supaya kemudian calon-calon yang akhirnya mendaftar dan lolos oleh KPU memang bisa kita dalam tanda petik paksa untuk memimpin daerahnya dengan sebenar-benarnya? Iya. Ketika proses pemilu nanti, proses demokrasi, kita memilih, kan tidak berhenti sampai di situ. Iya. Ketika nanti salah satu pasangan menang, kan kita harus mengawal. Betul. Tidak apa istilahnya, karena kita mendukung apapun yang dia lakukan, kita benarkan. Kita harus kritiskan sebagai apa itu. Kita mendukung, tapi kan ketika Anda tidak benar, Anda mewakili saya sebagai rakyat. Ketika Anda tidak benar, saya punya hak dong untuk mengkoreksi Anda. Harus objektif juga. Seperti itu kan. Istilah gini, sebagai seorang sahabat, saya dengan Leo, kan bukan berarti Leo berbuat salah saya diamkan. Betul. Tapi kan saya tidak pukul. Iya. Kita saya colek gitu kan, saya sentil. Harus diingatkan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian waktu yang sedikit cukup untuk mengajak dengan maksimal rakyat menggunakan hak pilihnya di pilkada atau upaya MK ini tidak terlalu optimal untuk membuat kualitas pilkada ini naik. Kita akan bahas bagian berikut dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih pemisahan masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bung Aris pendapat dari Pemisahan Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemisahan Metro TV di Jambi ada Pak Daeli. Pak Daeli, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Daeli. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak ini apakah Anda sebagai rakyat sudah merasa terbaik dihormati dengan rencana pilkada ini atau seperti apa? Silahkan Pak Daeli. Iya, sedikit Bung Leo. Jadi kalau kita lihat kita berterima kasih terhadap MK telah menggunakan hati nurani sebagai roh teori hukum. Jadi seharusnya ini juga membatasi batas maksimal persentase jadi biar juga jangan ada yang bergerombol untuk dianjikan iming-iming segala macam. Jadi misalnya 50 persen setuju dengan Pak Arang Putih tadi bahwa kalau pilkada ini kan kita siapkan debat. Ya berdebatlah berarti kan kita kasih batasnya maksimal sehingga pasti akan terjadi dua. Nah ini yang seharusnya juga ditambahkan tapi setidaknya sudah ada obat yang untuk mengurangi tadi itu. yang kedua itu dengan putusan MK ini juga relatif lah mengurangi nilai money politik. Selama ini kan untuk beli kursi itu kan bukan main. Walaupun seperti yang ditampaikan para putih juga tadi ada potensi juga yang lain yang pakai cara lain yang bisa juga numpuk pembelian kursi untuk satu partai tetapi setidaknya mengurangi biaya ini karena jumlah kursi tidak terlalu banyak lagi. dan yang terakhir ini walaupun sekarang tidak semua lah bisa mencalonkan diri termasuk yang tinggi elektabilitasnya tetapi sudah membuka peluang lebih besar. Jadi ini terlihat dari jumlah paslon untuk yang kali ini itu jauh lebih terbuka dibanding dengan yang sebelumnya. Nah ini yang memang harus kita kawal pasti ada celah-celah yang akan digunakan. Jadi kita rakyat bergerak sebagai relawan NKRI. Terima kasih Bung Lio. Terima kasih Pak Daily di Jambi untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Daily ada Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat. Pak Bion selamat pagi. Pak Bion selamat pagi. Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat. Halo selamat pagi. kelihatannya belum terhubung. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Cirebon Jawa Barat ada Ibu Indra. Ibu Indra selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Aris Padila. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra sudah merasa terhormat sekarang dengan rencana pilkada atau seperti apa pendapat Ibu? Silahkan Bu. Alhamdulillah dengan perubahan ini terasa ada sedikit perubahan dalam menghormati rakyat ya Bung Leo. Nah tapi sebetulnya rakyat ini dari awal pun walau dikatakan bodo-bodo tapi bodo-bodo pinter itu sudah punya calon di dalam hatinya. Tinggal mengikuti perkembangan berikutnya pasangannya pengusungnya dan sebagainya yang sekarang juga seperti kutu loncat begitu iya. Nah sebetulnya kalau ada kerawanan itu pemainnya sendiri calon-calon itu mereka baik-baik saja sepertinya yang yang bikin rusuk itu pihak ketiga Bung Leo orang yang tidak duduk sebagai calon tapi mereka di belakang layar yang itu tadi dikatakan mencari celah-celah oleh beberapa penelpon pertama itu celah-celahnya itu dipakai untuk menguntungkan diri sendiri apa yang sebaiknya dilakukan iya tidak berpikir ideologi atau apa nah rakyat di bawah ini tahu tahu tapi juga kan perkembangannya tergantung dari apa permainan ya apa-apa politik apa-apa politik tapi insya Allah dengan lebih banyaknya calon ini para pencari celah itu juga lebih bingung tadi seperti dikatakan harus lebih banyak kucurannya itu nah rakyat dengan lebih tenang akan memilih termasuk orang-orang yang demo kalau rakyat yang baik-baik saja ini tenang saja nah itu yang demo-demo sambil merusak itulah yang termasuk unsur dari celah-celah ketiga yang sengaja dimajukan terima kasih terima kasih Bung Leo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Indra di Cirebon Jawa Barat untuk pendapat Ibu selamat pagi kita akan mencoba kembali menghubungi pemirsa Metro TV di Mataram Nusa Tenggara Barat ada Pak Bion Pak Bion selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Metro selamat pagi Pak Bion silahkan Pak singkat padat saja pendapatan Rakyat adalah yang berdaulat di negeri kita ini oke rakyatlah yang berdaulat di negeri kita ini nah jadi dalam konsep krikada dimana mau rakyat diberikan ruang demokrasi untuk memilih pimpinannya termasuk di pilpres nah persoalannya adalah ketika keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan hukum dalam proses pemilihan ini maka ini menarik buat rakyat artinya tidak adanya signal mayoriti yang ada di parlement untuk pemilih pimpinannya nah jadi dalam konteks ini tentu juga adanya sebuah demokratisasi terganti dari oleh dan untuk rakyat rakyatlah yang berdaulat dari kompleks ini itu yang pertama lalu yang kedua dimana si kemenangan rakyat dalam rangka mengindusmen sebuah pimpinannya untuk menjadi pemimpin yang baik ke depan pertama persoalannya adalah adanya koalisi gendut yang dibangun oleh kelompok burduis kapitalis politik yang notabene ingin memainkan ton politik untuk kotak kosong ini kan tidak menarik buat rakyat maka putusan MK itulah yang menjadi rujukannya itu yang kedua lalu yang ketiga saya juga ingin melihat rakyat atau mahasiswa ingin melakukan judicial review Bang Leo untuk berkandilan dalam konteks filpres kenapa di filpres ini tidak ada calon independen kenapa hanya di filkada oke oke semestinya di filpres pun ada calon independen untuk lakukan judicial review terhadap MK demikian mungkin dong terima kasih terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk pendapatan selamat pagi Pak pemirsa mendukung ya Bung Aris ya walaupun tadi Pak Daeli dari Jambi mengatakan ya ini harus dipastikan bahwa memang kehormatan rakyat itu memang dipakai dengan sungguh-sungguh bagaimana Bung Aris betul ya partai politik memang harus menjalankan fungsinya tadi di editorial kita dengarkan bahwa Golkar mendekati fungsinya sebagai partai politik ketika kemudian dia beralih ke Airin karena kita tahu Airin adalah hasil surpay yang tertinggi di Banten dan dia kader Golkar dan dia kader Golkar itu bukan karena Golkar takut kehilangan dukungan di Banten dan akhirnya kemudian harus dalam tanda petik cair kalaupun dia takut kehilangan dukungan ya setidaknya dia menjaga amanat yang disampaikan oleh konstituennya suara-suara pemilihnya terhadap mereka kan gitu dan tadi kan ada beberapa hal yang menarik ya ini perlu dibahas oleh pakar hukum Tata Negara mungkin tadi yang pertama Pak Daily kalau ada batas bawah kenapa tidak ada batas atas maksimal threshold sehingga jangan-jangan calonnya akan lebih banyak lagi tapi kalau tadi saya lupa mengatakan kepada Eli sebetulnya kan dengan putusan MK yang terakhir akhirnya kan jadi tidak relevan lagi karena kan threshold 20% dan minimal suara 50% atau berapapun atasnya kan jadi ditiadakan lagi nah tapi memang pertanyaannya kan begini ketika kemarin 20% itu kan tadinya niat baiknya untuk menyaring supaya orang-orang terbaik betul tidak sekedar asal muncul nah sekarang ketika 7,5% dan banyak partai bisa mengusung sendiri bagaimana kita bisa memastikan partai-partai ini pun menyaring yang terbaik supaya kemudian kita sebagai pemilih tidak jadi bingung bagaimana saringan saringan yang ada sekarang menurut saya adalah ya survei survei yang benar ya survei yang benar itulah saringan terbaik karena pernah ada katanya survei ada-adaan ya survei itulah yang saringan terbaik untuk siapa sih figur terbaik ya gitu kalau misalnya apa partai politik satu melihat ada kader partai lain yang memang ternyata elektabilitasnya lebih tinggi ya why not untuk dia ikut mendukung itu koalisi koalisi yang benar-benar didasarkan bahwa untuk mendapatkan pilihan terbaik bukan koalisi yang dijalankan oleh tangan-tangan tak terlihat invisible hand itu kan tidak mewakili kepentingan rakyat itu kepentingan pribadi bahkan atau golongan ketika itu koalisi itu dibentuk oleh invisible hand baik pertanyaannya adalah bagaimana peran kita benar-benar sebagai pemilih sebagai rakyat kita mainkan dengan baik kita bahas di bagian berikut pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih karena ketika kita bicara pilkada menghormati rakyat tapi mungkin kita semua sebagai calon pemilih belum tahu kita akan memilih dimana kapan memilihnya bisa memilih apa tidak karena saya tidak tahu apakah itu libur nasional apa tidak pertanyaannya adalah bagaimana kita mengingatkan rakyat bahwa ketika makamah konstitusi sudah mengangkat kehormatan rakyat begitu rupa kita juga bisa menyambutnya dengan tepat juga jangan kemudian kita bilang kita akan nyoblos tapi ternyata kita tidak ada di daftar pemilih bagaimana kalau saya melihatnya bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin pasca putusan MK kemudian DPR berupaya dalam tanda kutip mengubah itu dan kemudian elemen masyarakat bergerak bukan hanya di Jakarta di beberapa daerah itu menunjukkan kepedulian akan demokrasi semoga itu tidak hanya muncul di situ mereka juga tergerak untuk mengecek apakah nama mereka ada dalam daftar pemilih saya pikir itu bisa menjadi indikator bahwa rakyat sudah peduli akan demokrasi rakyat sudah mulai peduli siapa yang harus mereka pilih dan itu menurut saya adalah kalangan menengah yang kan banyak orang menyebut bahwa kalangan menengah yang apatis dengan demokrasi dengan pemilu tapi kalau saya lihat bahwa kemarin yang bergerak itu adalah banyak kelas menengah banyak kelas menengah kenapa? karena mereka seperti sudah sudah jengah bahwa ada tadi invisible-invisible hand yang berusaha untuk mengatur jalannya sebuah demokrasi mengatur jalannya sebuah politik mereka jengah sementara mereka mohon maaf hidup mungkin semakin sulit ketika kelas menengah ini tidak mendapat bansos tidak mendapat ini sementara mereka tertekan dengan harga bahan bakar biaya hidup makin naik biaya hidup makin naik segala macam biaya kuliah biaya pajak segala macam mereka jengah dengan dengan orang-orang yang mau seperti apa namanya menguasai negara untuk segelintir orang ya kan dan menurut saya inilah gerakan yang benar-benar sejak 98 inilah yang benar-benar murni bahwa apa namanya kegelisahan akan pihak-pihak yang segelintir orang yang mau mengatur negara ini untuk kepentingan mereka sendiri jadi kita sebagai pemilih harus setelah ini memeriksa ya betul apakah kita sudah terdaftar kita akan memilih siapa dimana dan kapan jangan salah hari juga datang kita harap bahwa kehormatan rakyat benar-benar kita hormati juga sebagai rakyat Bu Ngaris Wadila terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi pagi pemisah pilkada serentak 2024 menjadi lebih semarak dengan terbukanya peluang bagi calon pemimpin alternatif untuk ikut berlagak rakyat Anda dan saya kini boleh berlagak hati menghadapi pilkada serentak 2024 di saat yang sama sikap kritis awas dan peduli harus terus ditumbukan demi terjaganya kualitas demokrasi di tanah air saya Leonard Samosy berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi